Intro Trend tindak kejahatan tahun 2018 di Sulawesi Tenggara menurun dibanding tahun 2017 Kapolda Sulawesi Tenggara berikjen Polisi Irianto menggelar konferensi pers akhir tahun 2018 di Ahulama Polda Senin Siang Konferensi pers ini untuk menyampaikan catatan akhir tahun 2018 terkait tindak kejahatan pada 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara Data Polda Sulawesi Tenggara tren tindak kejahatan tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017 Kejahatan konvensional menurun 32 persen, kejahatan transnasional turun 25 kasus atau 4 persen Sedangkan kejahatan merugikan negara mengalami kenaikan 17,2 persen dan verifikasi kontigensi mengalami kenaikan 48,28 persen Penanganan kasus tindak pidana selama tahun 2018, kasus narkoba masih mendominasi tren kasus kriminal di Sulawesi Tenggara Kejahatan konvensional dan verifikasi kontigensi, kejahatan merugikan negara yang mengalami kenaikan kejahatan yang mengalami kenaikan 17,2 persen Mengalami kenaikan kejahatan dari laporan kenaikan negara yang mengalami kenaikan 17,2 persen Kasus-kasus tersebut diklaim Poldas Ultra masih dapat dikelola, sehingga fungsi pelayanan, antisipasi, dan penindakan dapat dilakukan secara transparan. Dari Kendari, Rahmat Buhari, E-News, memberitakan.